Pertama, Arhan Alif Ripai. Pria berumur 22 tahun kelahiran Blora ini adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai baik kiri untuk klub 3-2, tepang Tokyo Verde, dan juga tim nasional Indonesia. Arhan melakukan debut tim utama untuk PCS Marang di Piala Menpora pada tahun 2021. Dalam turnamen tersebut, Arhan memenangkan penghargaan pemain muda terbaik pada saat itu. Penampilan memukau Arhan di kejuaraan IRF pada tahun 2020 bersama tim nasi Indonesia dan meraih penghargaan pemain muda terbaik membuat manajemen Tokyo Verde tertarik untuk merekirutnya. Arhan tampil perdana untuk tim nasional Indonesia U19 di pertandingan persahabatan menghadapi Bulgaria U19 pada tanggal 5 September 2020. Setelah itu tampil bersama tim nasi U19, Pak Arhan menerima panggilan untuk bergabung dengan tim nasi senior pada Mei 2021. Ia tampil perdana untuk Indonesia dalam pertandingan persahabatan melawan Afganistan di Dubai pada tanggal 25 Mei 2021. Arhan dikenal karena kemampuan lemparan ke dalam dengan jarak jauh, bisa bermain sebagai baik kiri, ia juga bisa bermain sebagai baik sayap, baik kanan, dan juga gelandang. Pada saat video ini dibuat, Arhan pertama bisa dibilang belum mempunyai klub, setelah ia memutuskan untuk hengkang dari Tokyo Verde. Gue juga sudah melakukan riset dari beberapa artikel di internet, nampaknya Arhan pertama sudah menjalin komunikasi dengan klub Korea Selatan, yaitu Suwon FC. Kali ini kita akan mencoba memainkan karir dari pertamaan Arhan di umur ke-21 tahun. Kita akan mencoba memasukkan dia ke klub Suwon FC. Let's go, kita mulai di musim pertamanya. Ini dia kedatangan Pratama Arhan ke Suwon FC ini. Dia akan bertemu dengan sang pelatih. Pelatihnya siapa? Gue nggak kenal juga, geng. Ini dia. Here we go. Let's go, geng. Ini dia Suwon Special Catch City. Suwon FC, Pratama Arhan. Oke, ini dia Pratama Arhan di musim pertamanya bersama Suwon FC ini di umur ke-21 dengan overall 64, geng. Kita akan development plan dulu nih biar overallnya menaik pesat. Ya, ini dia development plan dari Pratama Arhan biar grow lebih tinggi nih, geng. Di sini ada attacking whiteback, attacking work rate-nya biar naik nih. Karena defensive work rate-nya juga udah penuh nih, high. Dan juga weak foot-nya juga masih terlalu kecil lah bintangnya. Inverted dia lebih ke dalam nih kayak ini. Kalau soal menyerang, lebih menusuk jatuhnya nih, geng. Oke, nampaknya gue akan menaikkan attacking whiteback-nya dulu nih. Biar attacking work-nya juga naik nih, geng. Oke, kita akan menuju ke squad terlebih dahulu nih, starting 11. Ini dia starting 11 dari Suwon FC. Dan ya, Arhan Pratama sudah memasuki ke dalam starting 11 nih, geng. Gue akan formasi berapa nih pelatihnya nih? 4, 1, 2, 1, 2. Nampaknya dengan 2 striker nih. Oke, kita akan langsung mulai aja di musim pertamanya Pratama Arhan. Here we go. Oke, kita berhasil menyelesaikan musim pertamanya Pratama Arhan bersama dengan Suwon FC. Kali ini, geng, nampaknya Liga Korea berbeda dengan Liga-Liga Eropa nih. Kayaknya kita tidak bisa melihat juara-juara Liga Champion, Liga Europa League, Conference League, dan lain-lain nih. Kita akan lihat nanti perolehan tropi dan juga top scorer aja kayaknya nih. Here we go. Kita menuju ke kelasemen dari Suwon FC di musim pertamanya dan juga statistik dari Pratama Arhan. Ya, seperti yang gue bilang tadi, disini Kalik tuh punya first stack dan juga second stack ya. Gue juga nggak ngerti nih, geng. Di first stage, si Suwon FC berada di peringkat kelima dan pejuaranya yaitu Ulsan Hyundai di first stage ya. Di second stage, oh kita menaik menjadi peringkat keempat di Champions Group dan juga ada Bottom Group. Gue kurang paham kalau soal ini, mungkin ada teman-teman yang mengerti soal Kalik ini kayak gimana kompetisinya. Dan tentu saja masih juaranya yaitu Ulsan Hyundai ya. Masih sangat superior nih, 80 poin, hanya mengalami 4 kekalahan. Dan nampaknya disini cuma ada AFC Champions League nih, geng. Di grup A ada Al-Hilal, Sarza FC, Volat Khozestan, Ahal FC. Grup B, Al-Sahab, Al-Jazirah, Al-Gharafa, James Depur. Di grup C ada Al-Ain, Sepahan FC, Al-Duhail, ada FC Isteklal. Di grup D ada Al-Nasar, Sabab, Al-Ahli, Al-Wehdet SC, Al-Saad SC. Di grup A ada Al-Itihad, Al-Ryan SC, Air Force Club, Pak Takor FC. Di grup F ada Shanghai Port, Hiroshima, Muangtong, Johor, Darul, Taksim. Di grup G ada Sandong, Taishan, Western United, Tulsan, Hyundai, Kitsi, SC. Di grup H ada Kasima Antlers, Jenbok Hyundai, United City FC, Buriram, United. I ada Kawasaki Frontel, Daigo FC, HGL, FC, BG Patung. Di grup J ada Yokohama, F Marinos, Melbourne City, Leon City, Bangkok United. Itu dia grup stage dari AFC Champions League nih. Di musim depan kita masuk ke AFC Champions League atau enggak kita akan lihat di musim kedua. Dan juga kita akan melihat statistik Arhan dulu nih. Oke ini dia statistik dari Pratama Arhan di musim pertamanya nih. Overall meningkat plus 5 menjadi 69. Di umur ke-21 dipercaya untuk menjadi back kiri dari Suwon FC nih. Memainkan 31 total pertandingan dari 38 pertandingan dari kompetisi Liga 1 Korea. Mencetak 1 gol dan 6 asis di musim pertamanya. Mendapatkan 1 kartu kuning. Mainnya enggak terlalu jorok nih. Persih banget nih kayaknya. Ya kita menuju ke top score dari Kali Kwan. Ada Huang Ijo dari FC Seoul dengan 26 gol 37 pertandingan. Di bawahnya ada Jo Min-Q dari Ulsan Hyundai. 22 gol 37 pertandingan. Di AFC Champions League saat ini yang masih bermain masih ada Laba Al Ain FC. 6 gol. Dari bawahnya ada Cristiano Ronaldo dari Al Nasser dengan 5 gol 5 pertandingan. Itu dia musim pertamanya dari Pratama Arhan. Kontrak tersisa masih 3 tahun bersama Suwon FC di Korea Selatan nih. Kita akan lihat di musim keduanya. Here we go. Kita menuju ke musim kedua. Oke kita sudah mengelesaikan musim kedua nih. Pratama Arhan bersama dengan Suwon FC. Di musim kedua ini kita bermain di AFC Champions League geng. Di AFC Champions League kita berada di grup mana kita akan lihat statistiknya Arhan juga di musim keduanya. Here we go. Ya ini dia untuk table Kali K standing di first stage. Kita berada di posisi pertama geng. Dan kita mencoba menuju ke second stage nih. Di Champions Group kita tetap menjadi yang pertama. Otomatis kita mendapatkan satu tropi Kali K ya. Di musim kedua ini mendapatkan tropi nih geng. Oke ini dia AFC Champions League. Di playoff round kita bermain melawan KDA FC. KDA FC dimana tuh ya? 7-0 kita menang melawan KDA FC. Ini dia grup stage AFC Champions League. Di grup A ada Al Nasser. Al Duhail SC Sahabab Al Ahli. Al Al FC. Di grup B ada Al Tithat. Al Ryan. Pak Takor. Volat Kozestan. Di grup C ada ATK Mohun. Al Jazira. Al Garrafah. Al Wehdad. Di grup D ada Al Hilal. Al Sad. FC Istiqlal. Al Ain. Di grup E ada Al Sabab. Air Force Club. Sepahan FC. Sarjah FC. Di grup F ada Arema FC geng. Genbook Hyundai. Western United. Leon City. Tanpa terduga ya. Di sini Arema FC berada di grup F. Dan menduduki peringkat 1. Tak terkalahkan di grup F nih deng. Di grup G ada Sandong Taisan. Port FC. Serezo. Osaka. Dan juga Penang FC. Di grup H ada Ulsan Hyundai. Vital FC. Chiang Rai United. Shanghai. Senhua. Kita berada di grup E. Swan FC. Bersama Kawasaki Frontel. Kice SC. Dan juga BG Patung. Kita menuju ke 16 besar nih. Berarti nih kalau kita menang nih. Grup J. Shanghai Port. Yokohama FM. Lampun Warriors. Dan juga United City. Dan di 16 besar kita akan melawan. Su. Swan. Melawan mana nih? Vietel FC nih geng. Inilah dari 16 besar. FC Champions League nih geng. Bisa kalian lihat. Nah di sini Al Nasar akan bertemu dengan Al Itihad ya. Sama-sama klub dari Saudi Arabia. Oke. Arema melawan Kawasaki Frontel. Oke let's go. Kita akan menuju ke statistik dari Arhan Pratama. Di musim keduanya. Ya ini dia di umur ke-23. Dengan overall plus 7 nih. Nampaknya. Arhan Pratama sangat senang nih. Berada di Swan FC. Dengan overall 76. Saat ini di umur ke-23. Dengan statistik memainkan 34 total pertandingan nih. Dari semua kompetisi. Kalik dan juga AFC Champions League. Mengemas 2 gol dan 6 asis. 1 asis di AFC Champions League. Gokil nih. Dapatkan 1 kartu kuning di musim kedua ini. Dan juga geng. AFC Champions League juga masih berlanjut ya. Kita masih bermain di 16 besar. Kan gue bilang dari awal jadwal dari Kalk itu sama Asia tuh berbeda dengan Liga Eropa nih geng. Kompetisinya nih geng. Maka kita menuju ke top score lebih dahulu nih. Ini dia top score dari Kali Kwan. Dan ada Wilkinson dari Swan FC. Diikuti oleh Tiare dari Swan Samsung Blue Wings. Dan juga Lincoln dari Swan FC. Untuk sekarang di AFC Champions League. Masih Lincoln ya. Swan FC 7 gol. Ada Abel Kamara. Rema FC cuy. Menyusul nih dengan 6 golnya. Kita akan lihat nanti di pertengahan musim ketiga. Apakah yang menjadi juara top scorer. Masih Lincoln maksud gue. Atau ke Abel Kamara nih. Dan juga siapa yang menjadi juara AFC Champions League. Di musim kedua ini geng. Kita akan lihat di musim ketiga. Here we go. Oke ini dia tropi dari AFC Champions League. Kita berhasil menjadi juara AFC Champions League. Setelah mengalahkan Al Nasser nih. Dengan skor agregat 6-2 di laga final. Gokil coy. Di musim kedua dapat tropi Kalik. Dan juga AFC Champions League. Sedang berjalannya di musim ketiga ini nih. Setelah musim ketiga habis. Kita akan mencoba untuk meminta transfer. Perpindahan klub dari Suwon FC nih. Here we go. Kita lanjutkan musim ketiga. Oke kita berhasil menyelesaikan musim ketiga. Prata Ma'arhan bersama dengan Suwon FC nih geng. Di Liga 1 Korea. Ya ini adalah kelas men dari Kalikwan. Korea Selatan nih. Kita akan lihat paling bawah. Di bawah nggak ada nama kita. Sampai di nomor 5. Di posisi keempat. Nggak ada. Ketiga juga nggak ada. Di nomor 2 pun tidak ada. Nah ternyata Suwon FC berada di peringkat pertama nih geng. Back to back menjadi juara Kalikwan. Kita akan lihat di second stacknya apakah masih. Ya di second stack di Champions Group. Kita masih menjadi yang pertama nih geng. Kita akan lihat dulu nih grup stage di AFC Champions League di musim ketiga ini. Setelah di musim kedua kita berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Alnasar nih. Kali ini di grup A ada Alnasar dan Istiqlal Arayan Patakor. Di grup B ada Aljazeera, Air Force, Kerala Blaster, Al-Sat. Di grup C ada Al-Itihad, Pahan FC, Ahal FC, Sarjah FC. Di grup B ada Al-Sabab, Agarafa, Sabab Al-Ahli, Awedad AC. Di grup E ada Al-Duhail, Al-Ain, Mumbai City, Polat, Kozestan. Di grup F ada John Book, Hyundai, Urawarets, BG Patum, dan Kiceh, SC. Di grup G ada Wuhan, Tritons, Fissel Kobe, Adelaide, United, Leon City, Sailors. Di grup H ada Jorolda, Rul, Tazim, Yokoma FM, Buriram United, Melbourne City. Di grup I ada Sandong, Teisan, Pohang, Stellars, Sydney FC, dan United City. Di grup J ada kita nih, Shanghai Port, Suwon FC, Vital FC, dan juga FC Tokyo. Oh ya, itu meni ya, klub dari Liga Indonesia nggak ada, kita lihat di playoff run. Oh, ternyata playoff run Persibandung yang mewakili Indonesia untuk AFC Champions League nih. Tapi kalah lawan Sydney FC 1-0. Oke, kita menuju ke statistik di musim ketiganya, Arhan Pratama. Ya, ini dia statistik dari musim ketiganya, Arhan Pratama. Setelah di musim kedua naik pesat ya, overallnya plus 6. Di musim ketiga ini cuma plus 1 nih, menjadi 77. Memainkan 34 total pertandingan yang ia mainkan, 2 gol dan 4 asis. Mengoleksi 2 kartu kuning di musim ketiga ini, geng. Kita menuju ke top score dari Kalikwan lebih dahulu nih, geng. Oke, ini dia top score dari Kalikwan. Song Minkyu dari Junbek Hyundai dengan 24 golnya nih. Di bawahnya ada Wilkinson dari Swan FC. Oke, ini dia AFC Champions League yang masih berjalan. Wei Si Hao dari Wuhan Triton Football Club yang masih memimpin 7 golnya nih. Oke, kita akan mencoba meminta transfer di musim keempat ini, geng. Ya, ini dia. Di musim keempat, transfer window juga sudah buka. Di umur ke-24, kita akan meminta untuk transfer list nih, geng. Kita mencoba untuk pergi dari Swan FC untuk mendapatkan klub yang lebih baik lah ya. Bisa lebih ke luar Korea, baratnya bukan ke Liga Korea lagi, ke Liga Top Eropa atau kemana. Kita akan lihat nih, geng. Kita minta transfer list nih. Oke, kita akan lihat di beberapa hari ke depan siapa aja yang ingin mengkontrak kita nih, geng. Here we go, kita lihat. Ya, ini tawaran pertama dari pratamaran datang dari klub Liga Premier Inggris, yaitu Seville United. Gue nggak mau terburu-buru untuk mengaset ini, geng. Gue mau coba lagi mencari klub yang lebih baik. Dan juga tentunya bisa memberikan 2 menit bermain yang banyak atau total pertandingan yang banyak. Karena percuma kalau kita pergi klub-klub seperti ini, kalau kita nggak dapat total pertandingan yang banyak, sama aja bohong ya kan. Kita akan reject terlebih dahulu, gue akan melihat beberapa klub yang menarik buat rata marahan. Oke, ini dia ada tawaran kedua dari Besiktas JK ya, Liga Turki nih, geng. Dan dia menawar bersama dengan Swapdil lah, dengan Roberto Reynan ya, center defensive midfielder. Kita akan lihat, kita lihat dulu nih Besiktas saat ini berada di peringkat berapa di Liga Turki, geng. Iya, ini dia Besiktas berada di peringkat keempat ya, lumayan lah ya. Untuk di Liga Turki, untuk mencoba batu loncatan yang lebih baik nih, geng. Kayaknya si Liga Turki bagus nih untuk partamaran. Oke, kita langsung terima aja tawaran dari Besiktas JK nih, geng. Kita aksep untuk menuju ke Besiktas nih. Arhan Pratama di umur ke-24 menuju Liga Turki. Oke, ini dia kedatangan Pratama Arhan menuju ke markas Besiktas JK. Dia akan bertemu dengan sang pelatih dan juga melakukan tes fisik dan lain-lain nih, geng. Oke, ini dia bahkan berseragam Besiktas. Here we go. Oke, ini dia musim pertama Pratama Arhan berseragam Besiktas JK nih, geng. Di umur ke-24, overall 78 nih, geng. Kita akan lihat, mendapatkan menit bermain. Banyak kan ya, total pertandingan yang ia mainkan pada kesempatan bermain di Liga Turki kali ini, geng. Dia akan bersaing dengan back asal DR Kongo nih, masuk wakuh. Umur 28, left back juga, overall 75. Oke, kita akan melihat terlebih dahulu starting 11 nih, atau squad utama dari Besiktas JK. Oke, ini dia squad utama dari Besiktas JK nih. Kayaknya menggunakan formasi 4, 1, 2, 2, 1, apa 4, 1, 2, 3, 1 nih. Gue kurang ngerti. Di sini ada Pratama Arhan yang menjadi starting utama di Besiktas JK. Nanti kayaknya gue melihat Dele Ali tadi. Ah, ini dia, Dele Ali, geng. Ternyata, geng, di Besiktas JK. Oh, dia memakai 1 center defensive midfielder. Jadi ini 4-3-3 defending nih, geng. Karena cuma ada 1 defensive midfielder, di sini central midfielder, 2, bukan attacking midfielder ya. Kalau dia maju seperti ini, di belakangnya ada 2 CM, itu namanya 4-3-3 attacking. Oke, kita akan langsung mulai aja di musim pertamanya, Pratama Arhan berseragam Besiktas JK. Apakah dia dipercaya di musim pertama ini? Kita akan lihat di akhir musim pertama nanti. Here we go, kita langsung mulai aja, geng. Oke, geng, kita berhasil menyelesaikan musim pertama Pratama Arhan nih, berseragam Besiktas di Liga Turki. Oke, ini dia kelas main dari Super League Liga Turki. Di posisi ke-19 sampai ke-12 tidak ada nama Besiktas nih, geng. Di posisi ke-11 sampai ke-4 juga nggak ada nih. Di ke-3 ada Venerbahce, di posisi ke-2 ada Galatasaray. Oh my god, berarti kita ada di posisi pertama, geng. Hanya beda satu poin dari kelas main kedua nih, geng. Galatasaray, anjay, puncak kelas mainnya 88. Perikat kedua 87, gokil. Propi pertama, Pratama Arhan berseragam Besiktas. Oke, kita menuju ke Zirat Turki Kupasi atau Cup dari Liga Turki. Di sini ada Kasimpasa SK mengalahkan Trabzon Sport dengan skor 3-1 di Laga Vina. Kita ada di semis-misil setelah kalah oleh Trabzon Sport dengan skor 1-2, agregat 2-4. Kita menuju ke UFA Champions League. Manchester City bertemu dengan Real Madrid. Tanpa terduga di sini Real Madrid harus tumbang dalam drama adu penalti dengan Manchester City. 5-4, City menang UCL. Kita menuju ke Tropi Europa League. Ada FC Barcelona setelah mengalahkan Arsenal 1-0 dan menjadi juara Europa League nih, geng. Kita menuju ke Europa Conference League. OGC Nice menang besar di Laga Vina ini setelah mengalahkan KAAG dengan skor 1-4. Ya, ini dia statistik dari Pratama Arhan nih. Di umur ke-25 dengan overall 78. Total pertandingan yang ia mainkan yaitu 36. Mengemas 4 gol dan 1 asis dan 0 kartu kuning sama kartu merah nih. Mainnya sangat-sangat hati-hati nih dia kayaknya nih. Oke, itu dia dari pertandingannya Pratama Arhan. Statistiknya juga kita akan lihat ke top scorer terlebih dahulu. Oke, ini top scorer dari Super League Liga Turki. Ada Vizca dari Trabzon Sport. Di bawahnya ada Galatasaray Icardi nih. Mauro Icardi, geng. Di Zirat Turki Kupasi atau Piala Cup dari Liga Turki ada Vizca dari Trabzon Sport. Nih kayaknya Trabzon Sport mendominasi nih geng di musim pertama ini. Double sepatu emas nih dari Vizca. Gokil. Di UEFA Champions League ada Matteo Messi mendapatkan sepatu emas nih dengan 11 gol. Gokil, Matteo Messi akhirnya mendapatkan sepatu emas nih. Di Europa League ada Holler dari Sport Club Freiburg. Di bawahnya juga ada Gregor Ritz dari Sport Club Freiburg juga nih. Di UEFA Europa Conference League ada Laborde dan juga Mosfi dari OGC Nichen. Itu dia statistik dan juga kelasemen di musim pertama Besiktas dan juga Pratama Arhan. Kita akan menuju ke musim kedua. Here we go. Ini dia musim kedua dari Pratama Arhan bersama Besiktas. Kita akan lihat di posisi kelasemen keberapa di musim kedua ini dan juga statistiknya nih geng. Ya ini dia kelasemen dari Super League atau Liga Turki di musim kedua ini. Kembali menjadi juara di Liga Turki. Besiktas mengalami 2 kekalahan, 5 hasil imbang dan 29 kemenangan di musim kedua ini. Mencatatkan 92 poin nih geng. Tropi kedua atau back to back tropi di Liga Turki nih. Besiktas dan juga tropi kedua bagi Pratama Arhan. Kita menuju ke Zira Turki Kupasi atau tropi dari Liga Kapurki nih. Kali ini Besiktas mampu mendapatkan tropi ini nih. Telah mengalahkan Fenerbah C3-0 tanpa balas di laga final. Double winner di musim kedua. Kita menuju ke UFA Super Cup. Ada Manchester City mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1. Setelah kemarin dia menang UCL. Kali ini City menang Super Cup setelah mengalahkan Barcelona dengan skor tipis nih geng. Kita menuju ke UFA Champions League. Kali ini kita mempunyai juara baru. Setelah Manchester City di musim kemarin menjadi juara. Kali ini Paris Saint-Germain menjadi juara UFA Champions League. Setelah mengalahkan Liverpool dengan skor 2-0. Oke di musim kedua ini kita berada di 16 besar. Terhenti di 16 besar oleh Inter Milan. Setelah kalah agrega 3-5. Menuju Europa League. Kali ini Manchester City mendapatkan double winnernya nih. Di musim kedua ini dia mendapatkan Europa League setelah mengalahkan AC Milan di laga final dengan skor 2-0. Menuju UEFA Europa Conference League. Terjadi drama 7 gol. Atau drama banjir gol di laga final ini. Atletico Madrid mampu mengalahkan Fiorentina dengan skor 3-4. Iya ini dia di musim kedua. Pratama Arhan dengan overall meningkat plus 4-82 di umur dia ke-26 ini. Memainkan total pertandingan di seluruh kompetisi yaitu 51 dengan gol 15 dan 7 asis. Kokil nih ini meningkat pesat geng di musim kedua ini dia. Nampaknya ini momentum yang bagus untuk kita meminta transfer karena kita perform di musim kedua ini nih. Nyalakan 15 gol sebagai left back itu sangat-sangatlah bagus geng. Oke kita akan menuju ke top score sebelum kita minta transfer nih geng. Here we go. Oke ini dia top score dari Super League atau Liga Turki. Dipimpin oleh Oli Feira dari Galatasaray dengan 25 golnya. Kita menuju ke top score Zirat Turki Kupasi. Ada pemain Besiktas dengan 1-5 rank disitu geng. Gila disini ada Eva Nielsen, Gezel, Redmond, Fernandes dan juga Arhan Pratama dengan 3 golnya. Kita menuju ke UEFA Champions League top score. Ada Robert Lewandowski dari FC Barcelona mengemas 11 gol dari 10 pertandingannya. Menuju UEFA Europa League ada Korea dari Bayer 04 Leverkusen dengan 10 gol dari 12 pertandingan. Di bawahnya ada Moreno dan juga Vinicius Junior. Di Conference League ada Lodzwi dari Atletico Madrid dengan 11 gol dari total pertandingan 13. Di bawahnya ada Griezmann dan juga Barak. Oke ini dia di umur ke-26 Pratama Arhan di musim keduanya ini bermain yang sangat-sangat bagus ya geng. Karena apa dari total 51 pertandingan yang ia mainkan menceplos ke-15 gol itu sangat baik. Dan kita akan mencoba untuk meminta transfer untuk musim depan transfer window dibuka. Let's go kita akan minta transfer list. Oke kita akan lihat di musim ketiga ini atau musim depan setelah transfer window buka. Tim manakah yang ingin mengangkut kita nih geng. Kita akan lihat here we go. Oke ini dia kita mendapatkan 2 tawaran sekaligus nih. Ada tawaran dari Celtic dari Liga Skotlandia dan yang kedua dari Feyenoord Liga Belanda. Nampaknya di umur ke-26 ini gue pengen lebih ke klub yang lebih baik nih kayak. Karena udah masuki masa keemasan ya bagi pemain sepak bola masa prime nih di umur ke-26 nih. Kita akan reject terlebih dahulu kita akan mencoba klub yang lebih bagus. Kali ini kembali mendapatkan 2 tawaran lagi. Yang pertama dari Leicester City. Yang kedua dari Hertha Berlin nih. Dari Liga Jerman dan juga Liga Inggris geng. Tapi untuk Hertha Berlin nampaknya dia bermain di Liga 2 Belanda geng. Kayaknya kita lebih prefer ke Liga Utama ya. Dan juga nih kita rejectnya Leicester juga kurang terlalu bagus geng. Kita menunggu tawaran yang menarik bagi Arhan Pratama nih. Oke ini dia tawaran selanjutnya dari Liga Spanyol. La Liga Spanyol ya itu Girona FC. Girona FC untuk sekarang lagi bagus-bagusnya sih ya geng ya. Cuma takut hanya di musim ini aja nih. Gue mencoba untuk tidak terlalu cepat-cepat mengambil keputusan geng. Kita akan reject terlebih dahulu. Datang tawaran dari Liga Portugal. FC Porto. FC Porto, Liga Portugal. Aduh kurang geng. Gue mau yang lebih bagus lagi nih. Mumpung Arhan masih 26 umuran nih. Iya nampaknya transfer window sudah tutup dan tidak ada tawaran yang menarik bagi Pratama Arhan. Dan gue nggak mengambil lagi. Dan gue mencoba untuk memperpanjang kontrak 2 tahun nih. Dan kita akan lihat di musim ketiga ini apakah Arhan top perform kembali. Dan di umur ke-27 baru kita melakukan pencarian klub bagi Pratama Arhan yang baik nih. Target gue UCL nih geng. Juara UCL. Karena target kita UCL jadi kita harus mencari klub yang lebih baik dari basic task nih. Kita akan menuju ke musim ketiga terlebih dahulu. Iya kita berhasil menyelesaikan musim ketiga nih. Habis itu kita akan mencoba meminta transfer kembali. Setelah di musim kedua tidak ada tim yang cocok untuk Pratama Arhan nih. Yaudah kita langsung aja menuju ke kelas semen dan juga statistik dari Pratama Arhan. Oke ini dia kelas semen di musim ketiga. Ternyata basic task masih menjadi yang terbaik di Liga Turki. Kembali mendapatkan tropis super league nih. Basic task hanya mengalami 2 kekalahan, 6 hasil imbang dan meraih 28 kemenangan. Dengan 90 poin yang ia kemas. Kita menuju ke cup dari Zirat Turki Kupasi. Ternyata disini basic task kembali menjadi juara setelah mengalahkan Fenerbahce dengan skor 0-4 tanpa balas di laga final ini. Kembali mendapatkan double winner nih di musim ketiga ini. Kita menuju ke UFA Super Cup Paris Saint-Germain. Mengalahkan Manchester City dengan skor 3-1 di laga final Super Cup kali ini geng. Menuju ke UFA Champions League. Manchester City kembali menjadi juara di UCL nih geng. Setelah di musim-musim sebelumnya dia menjadi juara ya. Akhirnya dia menjadi juara kembali setelah mengalahkan Real Madrid dengan skor tipis 1-0. Ada apa nih dengan Real Madrid nih? Bisa-bisanya dia kalah geng. Ya kita berada di quarter final setelah di kalahkan FC Bayern München dengan agregat 1-5 geng. Emang nampaknya kita harus mencari klub yang lebih baik nih. Untuk mendapatkan tropi UCL minimal klub-klub seperti Real Madrid, Barcelona, Milan, MU, City, Chelsea, dan yang lainnya nih geng. Ya kita menuju ke Europa League. Di alih ini drama 5 gol tersaji di laga final Europa League. Atletico Madrid harus sesuai untuk mengalahkan RB Leipzig di laga final ini dengan skor 2-3. Menuju UEFA Europa Conference League. Kembali drama 5 gol tersaji di laga final. Kali ini AZ Alkmar melawan Napoli. AZ Alkmar harus susah payah untuk mengalahkan Napoli di laga final dengan skor 3-2. Ya ini dia statistik di musim ketiga. Kembali fantastis nih geng. Mendapatkan 18 gol 3. Asis dari 53 total pertandingan yang ia mainkan. What a player nih geng. Di musim ketiga ini dia kembali tampil superior seperti di musim kedua nih. Wokil 53 pertandingan menaik ya 2 total pertandingan di musim sebelumnya. Dan golnya juga naik 3 dari musim sebelumnya. Di umur ke-27 kita akan meminta transfer kembali nih geng. Mudah-mudahan di musim depan transfer window buka. Ada klub yang menarik buat kita jajaki di musim selanjutnya. Oke sebelum itu gue akan mencoba melihat daftar top scorer terlebih dahulu. Iya ini dia top scorer dari Super League Liga Terki. Diisi oleh Eva Nielsen dari Besiktas. Dan juga di bawahnya ada Mohamed dari Galatasaray. Di Cup Zirat Turki Kupasi juga ada dari Besiktas yaitu Eva Nielsen. Double sepatu emas nih dalam satu musim Eva Nielsen. Di UEFA Champions League ternyata disini Vinicius JR dari Real Madrid dengan 12 golnya ya. Mampu menjadi top scorer tetapi tidak mampu menjadi juara UEFA Champions League. UEFA Europa League ada Antoine Griezmann dari Atletico Madrid. Dan di bawahnya ada Joe Felix nih dari Atletico Madrid juga. Kita menuju UEFA Europa Conference League. Calvert Lowin dari Everton dengan 10 gol. Di bawahnya ada Kevaratskela, Turam, Laurente dari Napoli. Masing-masing dari mereka 9 gol dan juga 8 gol. Iya ini dia perata marahan di musim ketiganya. Kita udah mencoba masukkan transfer list nih. Kita akan lihat apakah ada tim yang ingin memboyong kita nih geng. Let's go kita menuju ke musim selanjutnya. Oke di musim keempat ini kita mendapatkan tawaran transfer dari Southampton nih geng. Dari Liga Premier Inggris. Aduh kurang menarik geng. Kurang bisa untuk chance mendapatkan Trophy League Champion nih. Kita reject aja ya. Lagi-lagi Feyenoord setelah di musim kedua nih. Eh musim kedua atau musim ketiga ya. Nggak gue lupa dia ingin mendatangkan arahan. Kali ini di musim keempat. Ya ini mencoba untuk mendatangkan arahan kembali nih. Tapi gue masih kurang yakin dengan Feyenoord geng. Ya kembali datang dari Liga Premier Inggris. Yaitu Newcastle United. Aduh bimbang nih gue nih geng. Newcastle sulit juga geng. Juara UCL dan juga juara Premier League nih. Kita reject lagi aja deh ya. Lagi FC Porto. Kemarin di musim sebelumnya juga dia mencoba untuk mendatangkan arahan nih. RFC Porto ya. Dia di Liga Portugal. Juara Liga Portugal sih masih ada kemungkinan. Tapi UCL geng. Dia hanya pernah juara saat dilatih oleh Josim Mourinho. Kalau gue nggak salah ya. Tapi untuk sekarang ya jangan lah ya. Ini lagi Nottingham Forest. Udah pasti gue tolak geng. Tanpa pikir panjang Nottingham Forest. Aduh kenapet selalu banyak banget geng. Tim-tim kecil nih. Yang ingin memboyong arahan. Apakah karena umur 27? Harusnya umur 27 tuh ya masa-masa prime pemain sepak bola. Dan juga overallnya tuh nggak terlalu kecil ya. Dia overall 83. Real Betis. Oke gue bakalan lihat sampai transfer window tutup nih. Kalau masih klub-klub yang tidak memungkinkan untuk juara UCL ya. Mau gimana lagi ya geng. Gue akan terima aja. Untuk saat ini gue reject dulu nih Real Betis. Dua tawaran masuk. Yang pertama dari klub Liga Turki. Yaitu Venerbahce. Dan juga Scotlandia. Celtic. Seperti di musim sebelumnya nih. Celtic yang juga Venerbahce. Nampaknya gue bakal reject. Dan juga Liga Turki. Gue nggak mau lagi bermain di sini. Gue akan bermain selain di Liga Turki. Dan juga di Liga Scotlandia geng. Iya ini dia akhirnya geng. Setelah sekian lama. Beberapa klub besar. Tidak ada yang memboyong Arhan. Akhirnya 0-1 nih. Walaupun Manchester United sedang bapuk saat ini ya. Di Liga Premier Inggris. Tetapi kita akan mencoba untuk menuju ke Manchester United. Dan mencoba untuk menjuara Liga Premier bersama MU dan UCL nih. Kita lihat berapa musim kah? Ia menjuarai UCL bersama Manchester United. Here we go. Arhan Pratama menuju ke Manchester United. Walaupun di sini ada tawaran lagi bersama TSG Hovenham ya. Gue tidak akan pergi dari Liga Turki menuju ke TSG Hovenham. Karena sayang banget ya. Kalau pergi ke TSG Hovenham. Mending ke Liga Premier Inggris aja. Ia ini dia kedatangan Pratama Arhan menuju ke Manchester United. Dia akan bertemu dengan sang pelatih Eric Ten Hag. Oke ini dia geng. Pratama Arhan berseraga Manchester United. Ia ini dia. Kokil. Ia ini dia Arhan dikenalkan. Oke ini dia Arhan Pratama berseraga Manchester United di musim pertamanya. Dengan kontrak 3 tahun nih geng. Kita akan lihat perkembangan Arhan di masa primenya nih. Di umur ke 27 bersama Manchester United. Kita akan lihat kedalaman squad terlebih dahulu. Oke ini dia kedalaman squad dari Manchester United. Nampaknya menggunakan formasi 4-3-3. Arhan Pratama sudah menjadi starting 11. Berduet dengan center back lainnya yaitu Martinez. Farhan dan juga Luqshow. Oh Luqshow digeser nih posisinya menjadi right back. Nampaknya di posisi tengah ada Fernandes, Casemiro dan juga Barella. Di striker ada Martinez, Rashford dan juga Anthony. Tentu saja di keeper ada David De Gea. Oke kita langsung mulai aja musim pertama Pratama Arhan berseraga Manchester United. Here we go. Kita mulai. Kita berhasil menyelesaikan musim pertama Pratama Arhan berseraga Manchester United. Kita akan lihat klasemen dan juga statistik Pratama Arhan bersama Manchester United di musim pertamanya. Oke ini dia table Premier League atau klasemen dari Liga Premier Inggris. Di posisi keempat ada Arsenal. Di posisi kelima ada Liverpool. Di posisi ketiga ada Chelsea. Di posisi kedua ada Manchester United. Berarti sang juara yaitu Manchester City. Lihat geng, sangat-sangat ketat dari Liga Premier Inggris ini. Hanya terpaut 5 poin dari posisi 1 sampai klasemen kelima nih. Kita menuju ke Emirates FA Cup. Tanpa terduga Chelsea kalah di laga final ini setelah dikalahkan Everton. Dengan skor 21 di tropi Emirates FA Cup. Kita terhenti di round ketiga oleh Chelsea ini dengan skor 21. Kita menuju ke Carabao Cup. Setelah gagal mendapatkan tropi Premier League. Akhirnya Manchester United menjadi juara di Carabao Cup ini nih geng. Dengan skor 0-5 mengalahkan Everton tanpa balas. Piala Ciki pertama bagi Manchester United. Kita menuju ke tropi UFA Champions League. Manchester City. Sang jawara dari Premier Inggris mengalahkan RB Leipzig dalam drama 5 gol di UFA Champions League. 4-1 Manchester City menjadi juara UFA Champions League dan mengawinkan tropi Premier League. Sama seperti rival sekotanya Manchester City. Manchester United kali ini menjadi juara UFA Europa League. Setelah mengalahkan Real Betis dalam skor 4-1 di laga final Europa League. Dua tropi di musim pertama ini sudah cukup bagi Manchester United ya. Hampir menjadi juara Liga Inggris juga tuh. Mudah-mudahan di musim ke-2, ke-3, dan ke-4. Mampu menjadi juara UFA Champions League dan juga Premier League. Kita akan lihat nanti juga peratama arhan di akhir musim nih. Kita menuju ke UFA Europa Conference League. Ada Villarreal CF. Bersusat payah mengalahkan FC Korn dalam drama final Europa Conference League. Setelah bermain imbang dua sama di laga normal harus melalui adu penalti. 5-4, Villarreal menang. Oke ini dia statistik dari peratama arhan di musim pertamanya bermain di Manchester United di Liga Premier Inggris. Memainkan total 55 pertandingan, 4 gol, 3 asis, dan 4 kartu kuning. Nampaknya peratama arhan menjadi skuad utama atau skuad pilihan bersama Eric Ten Hag. Di percaya untuk mengisi posisi kiri atau left back. Sebelum kita memulai untuk musim keduanya, kita akan melihat top skor di musim pertama terlebih dahulu. Oke ini dia top skor dari Liga Premier Inggris. Mohamed Salah dari Liverpool mengemas 25 gol menjadi top skorer Liga Premier Inggris. Di bawahnya ada Martinez dan juga Matteo Messi. Sama-sama mengemas 23 gol. Oke kita menuju ke Emirates FA Cup top skorer. Ada Bradshaw dari Milwal. Mengemas 5 gol. Di bawahnya ada Semenyo 4 gol. Jepkot 4 gol. Dan Ahadme 4 gol. Kita menuju ke Karabau Cup. Ada Aubameyang dari Chelsea 5 gol. Di bawahnya ada Sterling 3 gol. Rals 3 gol. Kita menuju ke sepatu emas paling bergensi. UFA Champions League. Ada Haller dari Borussia Dortmund. Sama-sama mengemas 10 gol bersama Ekitike. Di bawahnya ada Matteo Messi. Kita menuju ke UEFA Europa League. Rasport mendapatkan sepatu emas pertamanya di musim ini. Dengan 11 gol dari 13 pertandingan yang ia mainkan. Kita menuju ke UEFA Europa Conference League. Ada Moreno dari Villarreal CF. 10 gol, 15 pertandingan. Di bawahnya ada Carlson dan Amdoni. 7 gol masing-masing. Oke itu dia musim pertama Pratama Arhan. Di umur ke-28 kita akan mencoba ke musim keduanya. Mudah-mudahan di musim kedua kita menjadi juara Premier Inggris. Setelah hampir juara di musim pertama ini geng. Dengan sisa kontrak 2 tahun kita akan membuat Pratama Arhan pensiun di Manchester United. Here we go kita menuju ke musim keduanya. Kita berhasil menyelesaikan musim kedua Pratama Arhan berserangam Manchester United. Kita akan lihat di musim kedua ini kelasmen Premier League dan juga statistik Pratama Arhan. Oke ini dia ternyata di musim kedua Manchester United berhasil menjadi juara Premier League. Setelah mengalami 3 kekalahan, 6 hasil imbang dan meraih 29 kemenangan. Menjauh dari Manchester City nih dengan 93 poin. Manchester City 82 poin. Tropi pertama Premier League nih setelah di musim sebelumnya gagal mendapatkan tropi Premier League. Hanya terpaut 2 poin dari Manchester City. Kita menuju ke Emirates FA Cup. Akhirnya di musim sebelumnya MU gagal meraih FA Cup. Tapi di musim kedua ini dia berhasil setelah mengalahkan Newcastle United dengan skor 4-1 di agak final. Berbeda dengan musim sebelumnya di Carabao Cup ini ternyata Manchester United gagal mendapatkan tropi Carabao Cup atau Piala Kerbau. Di laga final ada Tottenham Hotspur melawan Liverpool nih. Satu-satu dalam waktu normal Tottenham Hotspur menang dalam drama adu penalti. Kita menuju ke tropi UFA Super Cup. Manchester United bertemu dengan Manchester City. Rival sekotanya nih sama-sama Manchester. Tapi di laga kali ini dan di laga final kali ini. Manchester United merebut tropi UFA Super Cup nih. Setelah mengalahkan City di laga final dengan skor 4-2. Treble winner pertama di musim kedua Manchester United. Gagal mendapatkan quadruple setelah kalah dalam laga final UFA Champions League. Manchester United harus menyerah dari Borussia Dortmund dengan skor tipis 1-0. Menuju ke UFA Europa League ada Olympique de Marseille melawan Bayer 0-4 Leverkusen. Dalam drama adu penalti, Olympique de Marseille menang 5-4. Menuju ke Europa Conference League ada Sevilla FC menang tipis melawan AS Monaco nih 1-0. Ya ini dia statistik dari Pratama Arhan di musim keduanya. Tidak berbeda dengan musim pertamanya Pratama Arhan bermain sangat baik. Dipercaya mengisi left back atau back kiri dari Manchester United. Memahinkan 50 pertandingan. Mencetak 4 gol dan 5 asis. Terkena 3 kartu kuning nih. Eh 4 kartu kuning. Sorry. Musimnya sangat baik di musim kedua ini karena Manchester United mendapatkan treble winner. Nampaknya di musim ini Manchester United belum mendapatkan UFA Champions League nih. Pratama Arhan juga sudah bekerja dengan sangat keras. Di umur ke-29 sebelum kita memasuki umur ke-30 mudah-mudahan di umur ke-30 Manchester United dan juga Pratama Arhan memboyong semua tropi di musim terakhir sebelum di umur ke-31 kita akan membuat dia pensiun. Sebelum itu kita bakal melihat top skor di musim kedua ini nih. Oke ini dia top skor dari Premier League di musim kedua ada Harry Kane dan juga Martinez dan juga Matteo Messi. Masing-masing dari mereka mengemas 24 gol. Gila sangat kompetitif ya sih. Di FD FA Cup ada SIG dari Manchester United dan juga Martinez nih. Di Carabao Cup ada Son Henkmin dan juga Harry Kane. Di UFA Champions League ada Kylian Mbappe dan juga Joe Pedro. Di UFA Europa League ada Bergwijn dari Ajax dan juga di Balan. Dan juga di bawahnya ada Sanlan dari Heart of Midlothian. Di Conference League ada Santos dari Sporting CP. Di bawahnya ada Roberto Firmino. Oke itu dia musim keduanya Pratama Arhan berseragam Manchester United. Let's go kita menuju ke musim ketiga. Ini di game musim ketiga sudah kita selesaikan. Kita akan melihat di musim ketiga ini statistik terakhir dari Pratama Arhan dan juga kelasemen Premier League Manchester United. Oke ini dia kelasemen dari musim ketiga nih. Di Premier League Manchester United masih menjadi yang terbaik. Untuk saat ini di Liga Premier Inggris. Kembali mendapatkan tropi Premier League dengan 30 kemenangan. 5 hasil imbang mengalami 3 kali kekalahan. Mengumpulkan 95 poin di musim ketiga ini. Kembali back to back menjadi juara Premier League. Kita menuju ke UFA Community Shield. Kembali bertemu dengan rival sekotanya Manchester City di laga final. Kali ini di musim ketiga MU berhasil mengalahkan Manchester City di laga final FA Community Shield. Dengan skor 4-1. Double winner didapatkan di musim ketiga ini. Kembali bertemu dengan Manchester City. Rival sekota di Emirates FA Cup kali ini. Manchester United menang mudah 5-1. Dalam laga final Emirates FA Cup. Kini treble winner sudah digenggam oleh Manchester United di musim ketiga ini. Kita menuju ke Carabao Cup. Kali ini Arsenal yang dibabat habis oleh Manchester United di laga final. Takluk 0-4. Tanpa balas dari Manchester United. Quadraple didapatkan di musim ketiga ini geng. Gokil. Kita menuju ke UFA Super Cup. Ada Borussia Dortmund. Yang mengalahkan Olympique de Marseille dengan skor 2-0 di laga final. Oh my god. Lagi-lagi bertemu dengan Manchester City. Sudah berapa kali kita bertemu dengan Manchester City di laga final. Kali ini kita bertemu di UFA Champions League. Manchester United masih sangat mudah untuk mengalahkan Manchester City. Kali ini 0-5. Tanpa balas di laga final UCL. Trophy ke-5 ya. Gila ini musim ini. Kita banjir tropi geng. Kita menuju ke Europa League. Ada AS Monaco yang mengalahkan Bayer 0-4 Leverkusen dengan skor 2-0 di laga final. Menuju ke Piala Conference League. Ada AS Roma yang mengalahkan Estoril Praia dengan mudah. Dengan skor 3-0. Kita menuju ke statistik. Dari Pratama Arhan di umur ke-30 overall. Naik satu tingkat menjadi 87. Memainkan total pertandingan 53. Mengemas 3 gol dan juga 2 asis. Di musim ketiga ini geng. Ya stabil lah ya untuk pemain left back ini. Dari gol dan juga asis ya. Kartu kuning juga sedikit geng. Kita akan menuju ke top skor di musim ketiga ini geng. Sebelum kita membuat dia pensiun. Ya ini dia top skor di musim ketiga di Premier League. Ada Abraham dari West Ham United. Di bawahnya ada Martinez dan juga Rashford. Di Eminence FA Cup top skor ada Zaha dari Crystal Palace. Dan juga Erling Haaland dari Manchester City. Di Karabao Cup ada Van de Beek dari Manchester United. Dan juga Grant dari West Bromwich Albion. Di UEFA Champions League. Martinez 12 gol. Dengan 9 pertandingan yang ia mainkan. Gak cor sama Martinez nih. Di Europa League ada Richa Lison dari AS Monaco. 9 gol. Di Conference League ada Moreno, Poita, dan juga Fink. Masing-masing dari mereka 9 gol. Iya kita akan mengakhiri dari karir Pratama Arhan geng. Di umur ke-31 kita akan membuat dia pensiun. Udah cukup lumayan lah. Karirnya mentereng nih bagi pemain left back asal Indonesia. Oke kita akan langsung aja buat dia pensiun di umur ke-31 geng. Oke ini dia Pratama Arhan geng. Di umur ke-31. Overall 87. Kita lihat atributnya juga bagus ya. Physical 89. Defending 83. Dribbing 79. Pas 84. Shoot 76. Dan juga pace. Pace nih apa ya 87. Dari 64 overall menjadi 87. Kita akan pensiunkan dia. Confirm your retirement. Here we go. Oke ini dia statistik dari Pratama Arhan selama 9 musim. Total pertandingannya ia mainkan 395. Mengemas 53 gol. 37 asis. Mendapatkan 18 trope dan 16 kartu kuning. Saari ya. Cancepti. aboveə. Americansita seri. S woman. computing. Su. Asa. obtaining. Terima kasih.